Oh Hello Hi Ho 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 I'm a wakil Hi Ho Hi Ho Hi Ho ngomong-ngomong Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Kang Bro Oke Kang Bro, pagi hari ini Nyong mau berbagi informasi lagi ya Kepada Kang Bro, Kang Bro semua Disini ada Jupiter MX Jupiter MX ini bermasalah atau mengalami trobel Yaitu mesinnya susah sekali dihidupkan Kang Bro Susah sekali hidup Dan kalaupun mau hidup itu tidak mau digas Kang Bro Cuma beb-beb-beb-beb-beb seperti itu ya Nah ini sudah saya buka Kang Bro Dan ini karburasi ini sudah tak copot ya Tinggal sekarang lanjut saja Nyong akan Buka dulu karburasi ya Karburasi nanti kita lihat Kita buka dulu seperti apa Kondisi karburasi atau bahan bakarnya Nanti kita cek Pengapian juga nanti kita cek Kang Bro Tapi kita buka dulu untuk karburasinya Kang Bro Oke Kang Bro yoh lanjut Seperti biasa Kang Bro sebelum kita lanjut Untuk bungkar karburasinya Nyong mau berdoa dulu Kang Bro Bismillahirrahmanirrahim 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 Oke Kang Bro Nyong akan buka dulu karburasinya ya Ini karburasinya terlihat kotor sekali Kang Bro Kotor sekali Di sini juga ada yang ini Kang Bro Ini yang kenduk-kenduk ini macet Tidak keras sekali ini Kang Bro Ini kan seharusnya ketika Per di apa Gas ditarik dia Platnya itu neken ya Set Nah Jadi dia Kedorong ke bawah Ini busnya Apa yoh Ya itu semprotan tuh Kang Bro Ketika ini ditekan Dia nyemprot Bencsin Kang Bro Nah itu yoh Nah itu Tapi ini keras sekali Kang Bro Apol atau sini Ya nanti kita buka Oke Kang Bro Sebelumnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke Nyong akan buka dulu karburasinya Oke Kang Bro Ini til lihat Kang Bro Nah ini Ada airnya tumpah dari dalam karburasi Kang Bro Nah Itu banyak sekali airnya Kang Bro Tuh ya Nah itu air Kang Bro Tuh Oke Kita buka saja Kang Bro Nanti kita buka Kita cuci Biasa nih Petang Makpet Oke Kang Bro Oke Kang Bro Ini sudah Buka Karburasi ini Sudah terbuka Kang Bro Nah Disini langsung kelihatan Yoh Kang Bro Kotor sekali Kang Bro Nah ini tadi Banyak airnya ya Sudah saya keluarkan Tadi banyak airnya Di dalam Karburasinya Kang Bro Jadi Bencsin Tercampur Dengan air Kang Bro Kemungkinan besar itu Yang Menyebabkan Mesin Berbet-berbet Susah hidup Saat hidup Tidak mau digas Kang Bro Seperti itu Yoh Karena Bensin yang Seharusnya masuk Lewat Sebuir ini Dan sebuir ini Tentunya Terutama yang ini Kang Bro Terutama yang ini Karena saat langsam Dia masih mau hidup Tapi kalau digas Dia melipuk malah mati Jadi Jadi Bensin itu Air itu akan menyumbat Di bagian lubang Sepuirnya ini Kang Bro Karena saat Bensin tercampur Dengan air Dia tidak bisa Menyemburkan Atau tidak bisa Menjadi kabut Seperti itu Kira-kira Seperti itu Kang Bro Oke ya Kang Bro Kita bongkar Kita bersih-bersihkan Semua ini Kita semput Lalu kita pasang kembali Nanti seperti apa Hasilnya Ya Kang Bro Sip Tuh gue Ya Kang Bro Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati